Terima kasih, rekan-rekan sekalian, bahwa kami dari Polres Metro Jakarta Selatan benar menerima laporan tentang adanya peristiwa dugaan tidak bidana penggelapan. Di mana dalam hal ini sebagai terlapor saudara inisial T yang bekerja pada saat itu, yang bersangkutan bekerja di salah satu perusahaan, mantan istrinya inisial AW. Jadi sejauh ini untuk prosesnya, pada saat ini sudah masuk proses penyidikan, di mana berdasarkan dua alat bukti yang sah, kami tingkatkan dari proses penyidikan ke proses penyidikan. Ada pun saksi yang sudah kami periksa, sebanyak lima orang saksi, ditambah juga kami mendapatkan hasil audit eksternal dari keuangan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, untuk prosesnya masih berjarak. Demikian ya. Laporannya sudah lama ini, di tahun 2022, tanggal 23 Juli tahun 2022. Kejadiannya sebelum tanggal 22 Juli tahun 2022, gimana? Sudah, yang bersangkutan sudah menghadiri, jadi pada saat proses penyidikan, sudah kami wawancara, kami klarifikasi, selanjutnya nanti kami di dalam proses penyidikan ini, kami akan panggil juga yang bersangkutan. Pasal yang dilaporkan atau, Pak? Pasal 374, penggelapan dalam jabatan. Saat ini, hasil audit yang akan kami pakai, untuk laporan di laporan polisi, ada 6,9. Tapi setelah kami audit secara eksternal, tidak sampai sebegitu. Nanti akan kami sampaikan pada saat rilis berikutnya. Mungkin demikian saja ya. Belum, belum, masih saksi, masih saksi ya.